Terima kasih, Mas Patria. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung pada siang hari ini. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya juga online dengan Pak Bakrun menyampaikan beberapa arahan terkait dengan bagaimana SMK ini bisa menjadi monitoring untuk pertanian di sekitarnya. Nanti akan saya tunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh Siamio Biotrope yang sebenarnya siap untuk di-share dengan SMK-SMK pertanian di Indonesia. Mungkin setelah COVID-nya lewat, karena kalau ini kayaknya perlu ketemu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu, kami perkenalkan lebih dulu Siamio Biotrope, lanjut. Saya tidak hanya menyampaikan tentang pembelajaran 4.0, karena saya tahu bahwa SMK-SMK, ada SMK-SMK yang masih 1.0 juga Pak Bakrun. Yang penting bagi saya, Siamio Biotrope bisa membantu SMK bagaimana agar sekolahnya dan siswanya cepat kaya gitu aja lah. Baik, jadi Siamio itu Southeast Asian Minister of Education Organization. Ini adalah organisasi menteri-menteri pendidikan negara-negara Asia Tenggara. Dan Siamio Biotrope menjadi salah satu lembaga penelitian di bawah Siamio ini. Di Indonesia ada tujuh, ada dua di Bandung, Siamio Gitape in Science. Jadi itu untuk peningkatan kapasitas guru-guru IPA. Kemudian Siamio Cecep, itu yang menangani paut. Kemudian ada Siamio Simolek di Jakarta yang untuk pembelajaran jarak jauh. Lalu Siamio Rekfon, itu yang bicara masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Kemudian Siamio Kitab in Language tentang bahasa. Dan yang ketujuh itu Siamio Kitab in Mathematics, itu di Jogja. Jadi kalau Bapak-Ibu guru berminat untuk bagaimana caranya mengajarkan matematika biar disenangin oleh anak-anak, silakan nanti berkomunikasi dengan Siamio Kitab in Mathematica. Jadi tujuan dari Siamio sendiri yaitu untuk meningkatkan kerjasama regional melalui pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan dan budaya. Lanjut. Siamio Biotrop sendiri berdiri tahun 1968, yaitu untuk menjadi pusat terdepan dalam bidang biologi tropika di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya kalau melihat dari kegiatannya penelitian, pelatihan, penyebaran informasi, jadi sejak pendiriannya sebenarnya Siamio Biotrop ini adalah lembaga penelitian yang tidak secara langsung itu berhubungan dengan sekolah. Tapi Alhamdulillah sejak lima tahun terakhir dan kemudian lebih intensif lagi tiga tahun terakhir digandeng oleh PSMK sehingga kita bisa dekat dengan sekolah-sekolah, PSMK pertanian. Untuk itu terima kasih kepada Bapak Bakrun dan teman-teman di PSMK. Karena selama ini kalau Siamio Biotrop menemukan teknologi-teknologi, kemudian ditransfer ke masyarakat secara langsung melalui CSR atau kegiatan-kegiatan Siamio Biotrop sendiri, biasanya kegiatannya selesai, masyarakatnya ya kembali lagi seperti semula. Tapi setelah dibergandengan tangan dengan SMK ini, kita sangat menikmati bahwa ilmu dan teknologi yang kami transfer ini terus berlanjut, walaupun ini sudah tiga tahun, tapi tetap itu akan terus berjalan. Ini saya kira suatu teknik yang luar biasa, transfer teknologi yang menurut saya paling jitu seperti itu, kalau Presiden menyampaikan bahwa pembangunan dari pinggiran, maka SMK inilah menjadi mitra yang strategis. Karena kalau pergeruan tinggi adanya di kota-kota besar, tapi SMK sampai ke kecamatan. Sehingga teknologi yang ditransfer itu akan sampai ke masyarakat sekitarnya. Dan saya kira bagi perusahaan, kita juga sudah siapkan, kalau misalnya ada perusahaan, kontak Biotrop misalnya. Ini tinggal saya tanya, perusahaannya di mana, maka SMK terdekatnya siapa. Jadi seperti keong dengan kancil. Dan itu sudah terjadi di Bangka Belitung, ada pengusaha yang punya 300 hektare, dia bingung mau diusahakan apa lahannya, sudah langsung saya rekomendasikan SMK kelapa di sana, yang langsung siap membantu. Lanjut. Jadi saya juga menjadi marketingnya SMK, Pak Barun. Visinya Biotrop, pusat terdepan promosikan dan perkayaan nilai nyata biologi tropika. Jadi kekayaan alam Indonesia itu luar biasa dan Asia Tenggara. Tetapi kenyataannya yang diekspor adalah kelapa sawit. Karet, kakao gitu ya. Sedangkan yang milik kita sendiri belum dikembangkan. Makanya tidak apa-apa. Karena menurut saya Indonesia ini selain mempunyai sumber daya biologi yang hebat, Indonesia juga punya ekosistem yang hebat. Jadi kalau tanaman orang lain, negara lain ditanam di Indonesia, mereka itu bahagia sekali. Makanya sawit di Indonesia produksinya berkali lipat dibandingkan dari negara aslinya di Afrika sana. Kemudian misinya tentunya menyediakan ilmu pengetahuan. Jadi semua pengelolaan biologi tropika ini harus berbasis pada ilmu. Lanjut. Baik, program secara umum kita punya penelitian di bidang biologi tropika, termasuk bidang perikanan, pertanian, peternakan. Jadi kita cukup banyak, Pak Barun. Jadi biotrop ini sebenarnya palu gada. Jadi apa lo perlu, gue ada lah gitu. Kemarin kita bicara perikanan, ini copy paste-nya belum dihapus perikanannya. Harusnya pertanian. Kemudian lagi pelatihan. Pelatihan untuk media transfer, teknologi yang diteliti di biotrop, itu bukan penelitian yang sifatnya hanya untuk jurnal. Jadi kalau peneliti biotrop mengajukan dana untuk penelitian, akan saya tanya, ini penggunanya siapa? Kapan selesainya? Kalau tidak ada pemanfaatnya, jangan dulu. Ini duitnya masyarakat kan sayang dibakai, hanya untuk kesenangan. Kemudian penyebaran informasi, kita punya jurnal, buku, brosur-brosur yang kita sediakan secara gratis. Juga sekarang karena sudah ada YouTube, maka banyak produk-produknya biotrop yang sudah di-upload di YouTube. Jadi kalau mau belajar jamur, tinggal ketik, biotrop jamur sudah lakukan untuk keluar. Mau belajar tabu lampot, ada di situ. Mau belajar bikin potnya, juga ada di situ. Lanjut. Kemudian program untuk sekolah. Secara umum ini pengembangan kebun sekolah. Ini biasanya untuk sekolah-sekolah secara umum, kalau ke SMK, SMK pertanian tentunya tidak, karena itu sudah jagonya. Justru kita berharap SMK pertanian bisa mendukung program ini untuk sekolah. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, kita dorong mereka untuk membangun kebun sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan gizi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi mereka nanam sama-sama, nanti dipanen sama-sama, dimasak sama-sama. Kalau nanti kira-kira produksinya lebih, maka pakai SMS, pakai WA Group, bisa ditawarkan ke orang tua masing-masing untuk dijual. Kemudian juga kebun ini juga bisa untuk media pembelajaran. Jadi belajar matematika pun lewat kebun. Jadi kalau mau ngukur berapa volume tanah yang ada di polybag, kan itu matematika juga. Kemudian revitalisasi SMK pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, teaching factory, dan smart bee. Terima kasih ke Direkturat PSMK sekali lagi. Ini merupakan pembelajaran yang luar biasa bagi Biotrope, pengalaman yang luar biasa, yang membutuhkan penguatan kompetensi guru. Jadi kita bukan hanya Biotrope sebenarnya, yang Biotrope punya mitra-mitra lembaga penelitian lain-lainnya yang bisa juga kita ajak untuk sama-sama membina SMK ini. Kemudian, jadi SMK ini kita harapkan menjadi semacam cabangnya si Amio Biotrope untuk mentransfer teknologi ke masyarakat sekitar. Gitu kira-kira. Kemudian magang guru dan siswa itu kira-kira 300 orang per tahun. Kemudian karya sitwa, kunjungan-kunjungan itu sudah 5.000 orang per tahun. Semuanya tentunya tidak dipungut biaya. Tetapi untuk magang, kalau untuk guru kita punya asrama, punya dormitory yang mungkin sekitar hotel bintang 3 lah, kalau tidak bintang 2. Itu free kalau untuk bapak-ibu guru, tetapi kalau untuk siswa mereka biasanya kos di masyarakat sekitar. Lanjut. Nah, ini beberapa yang dimiliki oleh SMK Biotrope. Kita punya kultur jaringan, tanaman dari tahun 1985. Jadi menurut saya kultur jaringan Biotrope sangat handal. Bapak-ibu sekalian bisa belajar di sini. Ini saya tunjukkan pisang Cavendish, karena pisang Cavendish itu dulu kita impor, tapi sekarang Alhamdulillah kita sudah ekspor 1 triliun setahun. Lanjut. Tapi Ecuador sudah 32 triliun. Makanya mudah-mudahan kerjasama dengan SMK ini bisa membuat kita 50 triliun setahun. Kemudian untuk program Smart Bee, ini untuk buah tropika khususnya. Tadi saya dengar ada buah-buah langka. Kita selain, tentunya buah langka, buah asli Indonesia harus kita kembangkan, dan itu harus ditangani oleh SMK terdekat. Jadi misalnya SMK Petang Bali, Badung, Bali. Di sana kita minta untuk mengembangkan, untuk menekuni jeruk kintamaninya. Kemudian tidak hanya ditanam di lahan, tapi juga ditabu lampot. Karena kalau ditanam di lahan, jeruk 1 kg paling 15 ribu. Tapi kalau ditabu lampotkan begini, sudah berbuah seperti gambar yang di bawah, kanan bawah, Bapak-Ibu sekalian, itu 1 pot bisa 250 ribu. Jadi semacam ini harus diajarin kepada siswa, sehingga ini bisa menjadi bisnis sekolah, sekaligus siswanya. Saya kira dikitkan terus, lanjut. Kemudian budidaya jamur tiram, jamur kuping, juga ada di Biotrope. Jadi Biotrope itu, kalau apa yang kita ajarkan, itu memang dilakukan di Biotrope, sampai ke pasarnya. Karena peneliti dan teknisi kami harus bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat maupun sekolah, ini gimana ini pasarnya, gimana strateginya, apa masalahnya harus benar. Jadi kita tidak hanya sampai di penelitian. Ini Alhamdulillah, ini saya lupa, ini posting dari SMK-SMK Binaan, saya lupa biasanya mencatat nama SMK-nya, tapi setelah pelatihan di Biotrope, 1-2 minggu, kemudian produksi di sekolahnya, sudah menjual. Dan anak-anak SMK ini belajar menjual. Ini suatu hal yang menurut saya sangat senang karena ini bisa dijalankan. Lanjut. Kemudian susu kedele. Susu kedele ini sangat menarik. Sebenarnya ini kealian istri saya, Bapak-Ibu sekalian, tapi saya minta untuk bisa di-share dengan teman-teman di sekolah. Kedele itu harganya Rp10.000. Itu bisa menjadi susu kedele 12 liter Rp120.000. Itu di Bogor. Jadi marginnya sangat-sangat besar, kemudian investasinya sangat-sangat murah. Karena semua pasti sudah ada di rumah masing-masing, ada blender, ada kulkas, semua pasti ada. Tapi kami syaratkan, kalau misalnya ada perusahaan yang ingin membina masyarakatnya, saya syaratkan bahwa semua peralatannya harus disiapkan dan kelompoknya harus sudah disiapkan. Sehingga begitu selesai, pelatihan mereka memang langsung menjadi industri-nya. Jadi langsung jalan. Kalau SMK, Alhamdulillah, salah satunya SMK Loli, ada di sini juga, itu sudah langsung pemasaran, Pak Bagron. Ini sebagai laporan. Dan ini untuk meningkatkan gizi dari masyarakat sekitar, protein tinggi dengan biaya yang sangat murah. Kalau di SMK Pertanian, kita produksi dulu, tidak apa-apa kedelainya dari luar dulu, kita beli, tapi setelah itu kita mulai nanam kedelainya. Sehingga nanti kalau kedelainya panen, kita tahu pasarnya. Lanjut. Nah ini yang adik-adik SMK ini tidak hanya di sekolah dibuat, di teaching factory-nya, tapi di rumah pun mereka juga buat, mereka jual juga. Jadi menurut saya ini suatu hal yang sangat menyenangkan bagi kami, dan ini yang kami harapkan, training-training ke sekolah. Jadi kalau hanya teori, kami tidak mengajarkan sastra. Lanjut. Nah ini tidak hanya di Indonesia, kami juga mengajarkan di Brunei Darussalam, di Kamboja, di Vietnam, dan sebagainya. ini susu kedelai di SMK pertaniannya Brunei Darussalam. Peralatannya luar biasa, pada waktu saya ke sana, lab-nya luar biasa, peralatan luar biasa, tapi hanya untuk praktikum. Jadi saya katakan ke kepala sekolahnya, boleh nggak saya datang lagi, saya bawa istri saya, saya ajarkan ini. Alhamdulillah ini sudah, Sultan sudah merasakan. Lanjut. Dan ini menjadi kebanggaan mereka. Lanjut. Nah ini produk-produknya, dan salah satu syaratnya, kalau biotrop melakukan pelatihan yang produk, maka sekolah atau perusahaan harus sudah menyiapkan label-nya. Jadi nama produknya apa, label-nya apa. Jadi begitu selesai hari itu praktek, itu langsung dijual siangnya. Lanjut. Baik. Kemudian untuk, ini janji saya ke Pak Bakron, untuk introduction industry 4.0, ini mohon maaf, ini saya cuplik dari presentasi di Jepang kemarin, sebelum lockdown. Jadi kita lanjut saja, di gambar-gambarnya kena waktu juga. Oke, jadi bisa menggunakan SMK pertanian, itu harus memulai belajar GIS remote sensing, geografi, information system, dan remote sensing. Karena sekarang, pemetaan sawah dan sebagainya itu, perencanaan itu tidak bisa pakai manual lagi. Sekarang kita sudah ada teknologi yang murah, dan bisa diterapkan. Dan ini beberapa SMK sudah punya, itu yang saya sangat senang. Mereka sudah punya alatnya, biotrop punya teknologinya, dan model-modelnya, maka kita bisa transfer ke mereka. Lanjut. Ini salah satu contohnya, di program Semat B itu, ini ada satu, apa namanya, ini di biotrop, ini kebetulan gedung kami, kemudian ada kebun di luarnya, dan sudah ditanami berbagai macam buah-buahan. Ini yang disebut dengan geotagging. Jadi kita tahu, setiap titik itu, setiap titik, setiap warna itu menandakan buah, tanaman buah apa. Sehingga nanti, ini juga dilakukan di SMK-SMK binaan, mereka akan mengirimkan data tingginya, diameternya, buahnya, dan sebagainya, untuk titik yang mana. Sehingga ini bisa menjadi monitoring yang bagus. Lanjut. Ini yang menarik, untuk pangan, Pak Direktur. Jadi, untuk pangan, itu kita tidak bisa, dengan teknologi yang konvensional sekarang, pakai cangkul, itu tidak mungkin. Karena tenaga kerja semakin sulit dicari, semakin mahal, padahal namanya harga pangan itu harus rendah. Kalau harga pangan tinggi, waduh, nanti bagaimana, siapa yang kuat belinya gitu. Nah, ini salah satu yang dikembangkan oleh Biotrope, untuk monitoring padi. Jadi, kita mempunyai model, bagaimana kecukupan pangan, dari tiap-tiap kabupaten ini, di Jawa Barat. Jadi, kalau yang warnanya merah, berarti suplainya itu, padinya hanya bisa memenuhi 0-20 persen. Kemudian, kalau kerawang, bisa kita lihat, ini 100 persen. Jadi, dari luar sawahnya, dari konsumsi, penduduk, dan sebagainya bisa dimodelkan. Kemudian juga bisa dimodelkan, misalnya, SMK nanti diajarkan, maka bisa dipotret. Satu kecamatan misalnya, atau satu desa itu dipotret, sehingga, karena tanaman padi beda umur, itu akan beda warnanya. Maka dari situ bisa dibuat modelnya, maka tanggal berapa, bulan apa, akan panen berapa ton. Jadi, kita tahu bahwa kapan akan terjadi kekurangan, kapan terjadi kecukupan. Sehingga, pertentangan antara Kementerian Perdagangan dengan pertanian tidak bisa lagi, Bapak Kroon, karena nantinya SMK-SMK akan punya data yang akurat. gitu kena kena kena. Lanjut. Nah, ini untuk yang kelapa sawit, Bapak-Ibu sekalian, kalau nanti SMK juga tertarik, nantinya akan disalurkan ke, apa namanya, nanti akan ketahuan, oh blok yang ini kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat, kekurangan kalium, sehingga sudah langsung ketemu, apa namanya, langsung ketemu rumus pupuknya apa di situ dan berapa. Dan itu Biotroup bekerja sama dengan pupuk Kaltim juga, sehingga kalau misalnya nanti perusahaan menemukan bahwa ini loh hasilnya, maka kirimkan ke pupuk Kaltim, maka akan dikirim pupuknya yang sesuai dengan ramuannya tidak seperti yang ada di pasaran, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari peta-peta tadi. Jadi, ini sudah dikembangkan di Biotroup juga. Ini sudah ada hak, apa namanya, kayaan intelektualnya sudah ada. Jadi, itu salah satunya. Lanjut. Kemudian, ini yang masih dalam pengembangan Bapak-Ibu sekalian. Lanjut. Lanjut, lanjut. Oke, jadi sebenarnya di slide berikutnya ini, ini danau Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah danau di inlay, luasannya ratusan kilometer persegi. Kemudian suku di sana itu bertaninya mengambang. Jadi, produksi tomatnya 8 sampai 10 ton tomat per hektarnya di atas danau, jadi di airnya. Jadi, bawahnya ikan, atasnya produksi tomat. Nah, inilah yang kita punya rawa banyak, kita punya danau banyak, tapi masyarakat Indonesia kalau mau bertani, rawanya dikeringkan. Kemudian, mereka bertani. Padahal, sebenarnya, bulan Juni ini sudah kita rencanakan ada pelatihan dari profesor dari Myanmar yang akan kita undang untuk melatih ini. tetapi karena kondisi ini kita undur ke November, nanti kita akan coba. Termasuk, ini digambut, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau digambut, parit-paritnya itu sebenarnya bisa dengan pertanian mengambang. Lanjut. Nah, di Danau Inlay tadi, akhirnya juga berkembang wisatanya, karena sangat-sangat unik bisa panen tomat di tengah danau. Lanjut. Masih ada waktunya, Mas? Ya, boleh, Pak. Sedikit lagi, Pak. Masih boleh. Oke. Jadi, sekarang saya masuk ke yang diminta oleh Mas Ibam ini. Bahwa saya senang bahwa di tournya itu disebutnya bukan pertanian, tapi industri pertanian. Karena harusnya pertanian itu menjadi industri. Tidak bisa lagi kita usaha budaya. Kalau sekarang itu kan bersawah, rugi, ya nggak apa-apa. Karena meneruskan budaya. Nanti tidak boleh begitu. Ini harus untung. Kemudian berapa hal yang perlu disadari bahwa kebutuhan pangan Indonesia itu besar. Beras, jagung, singkong, kedelai itu besar. Makanya kita masih impor. Kemudian, karena pangan ini kebutuhan pokok, maka tidak boleh harganya mahal. Tapi bagaimana caranya harganya murah, tapi untungnya besar. Jadi mau tidak mau adalah biaya produksinya harus turun. Itu yang harus kita siasati dari sekarang. Belum lagi, kalau nanti pas pas panen harganya anjelok. Kemudian, luas tanah pertanian terus turun, Bapak-Ibu sekalian, sehingga akhirnya ke pinggir-pinggir yang subur-subur bisa dijadikan macam-macam. Karena memang tidak realistis. Misalnya seperti di Kerawang. Di Kerawang itu kalau misalnya harga tanah satu meter perseginya sudah 10 juta, masa mau ditanami padi. Tidak realistis. Jadi memang tanah pertanian ini harusnya dinamis. Begitu bertani mulai rame, harga per meter persegi satu juta, berarti satu hektare 10 miliar, masa mau tanam padi? Itu sudah tidak realistis. Harus pindah lagi memang. Jadi yang lebih realistis. Kemudian perlu teknologi yang efisien tadi. Jadi kalau bisa, ya sudah. Apa namanya, monitoring pakai drone, nanti kalau misalnya ada penyakit, ada hama penyakit terdeteksi, sebrot lagi dengan drone lagi. Jadi tidak perlu tenaga kerja lagi yang banyak sehingga biayanya murah. Tetapi keuntungannya tetap tinggi. Kemudian untuk itu memerlukan tenaga sumber daya manusia yang tidak bisa yang konvensional lagi. Jadi ini mereka yang bisa dimasuki dengan teknologi-teknologi baru. Lanjut. Kemudian kemarin saya baru malam background saya kehutanan, jadi diingatkan Pak Barun terima kasih. Pak Barun mengatakan ya Pak Ir, kalau main di horticultura pasti untung. Memang betul. Kalau horticultura memang untung. Karena penduduk Indonesia itu 260 juta. Itu 10 persennya dianggap orang kaya itu sudah 26 juta sekalian. Jadi musangking 1 juta per butir tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Karena memang kita banyak orang kaya. Jadi memang seperti tabu lampet tadi kalau diatur dengan baik harganya 1 juta pun tidak ada masalah. Karena itu menjadi kesenangan. Ini adalah peluang bagi SMK untuk mengembangannya semacam ini. Nah, petani senior memang berkurang saat ini. Tetapi yang putra-putrinya langsung mungkin tidak berminat. Tetapi putra-putri yang sekarang menjadi orang besar itu banyak yang kembali reinvestasi ke pertanian. dan mereka tidak menguasai bidang pertanian. Mereka punya uang, punya lahan, tapi tidak bisa bertani. Maka mereka membutuhkan tenaga kerja. Ini juga menjadi peluang bagi SMK. Jadi oleh karena itu tidak mungkin lagi bahwa SMK ini lulusan SMK pertanian itu tidak menguasai tekniknya. Secara teknis harus kompeten. Karena tidak tidak boleh hanya teori saja. Oleh karena itu juga perlu guru-guru yang kompeten dan fasilitas yang kompeten. Lanjut. Kemudian karakteristiknya kalau saya boleh sampaikan yang langsung yang ke nomor dua saja bahwa sekarang yang paling sulit mencari orang jujur. Karena kalau misalnya kita kerjasama Bapak-Ibu sekalian kerjasama pertanian sama orang ajalah seseorang. Itu ada aja alasannya sehingga membuat kita bangkrut. Jadi kalau ada orang yang jujur ini bagus. Jadi dia harus jujur terampil artinya dia menguasai tekniknya kreatif bisa adaptif kemudian menguasai IT kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan berjiwa wira usaha. Menurut saya jiwa wira usaha ini sangat penting dan makanya itu harus dibekali terus di sekolah karena kita sekarang merasakan ini dengan begitu COVID ini betapa sedihnya dengan adanya PHK-PHK ini menjadi mereka menjadi betul-betul hopeless begitu. Tapi kalau kalau yang sudah menguasai pertanian tidak ada masalah mereka masih akan bisa hidup karena dengan nitroponik ini bisa produksi gitu ya. Lanjut. Nanti yang lainnya bisa dicermati lagi karena waktu saya kira Adria mohon maaf. Tip inovasinya saya kira begini. Jadi pada era digital ini memang ya sudah lah kita harusnya sudah kita tinggalkan praktikum mencangkul gitu ya mencabut rumput kalau bisa sudah enggak gitu. Tapi SMK Pertanian itu menerbangkan drone gitu lah kira-kira sehingga yang akan masuk ke SMK Pertanian itu banyak. Kultur jaringan tabu lampot gitu lah hidroponik gitu yang harus kita kembangkan. Bagaimana dengan apa namanya yang akan meneguhi pangan pangan ya jangan pakai cangkul lagi jadi kalau untuk meneguhi tanaman pangan yang mau tak mau harus traktor kemudian persisi teknologi itulah yang harus kita ajarkan kepada mereka. Saya sempat berkunjung ke beberapa SMK itu traktornya ada tapi rusak gitu ya. Jadi saya berpikir boleh enggak nanti biar Pak Direktur yang mengatakan boleh tidaknya. Traktor itu kalau bisa ya sudah dipakai untuk pelayanan masyarakat sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat mau mengolah lahan olahkan. Mereka membayar tidak harus tinggi-tinggi tapi uang lelahnya siswanya juga dapat kemudian alat untuk uang untuk melihara traktornya juga cukup sehingga traktor ini bisa jalan terus dan siswanya memang benar-benar berpengalaman karena melakukannya. Bukan hanya naik traktor waktu praktikum. Jadi mereka mempunyai keterampilan yang kemudian di samping teknologi-teknologi dasar memang harus diajarkan. Tetapi keterampilan keterampilan khusus seperti kultur jaringan, hidroponik, tabu lampad, witan tanaman jamur, tanaman jamur, dan sebagainya yang bisa mendatangkan income itu harus diberikan di sekolah. Dan nanti biarkan diurus oleh siswa-siswa ini sehingga juga mereka mendapatkan income juga. Jadi sekolah guru-guru pertanian menurut saya sudah waktunya belajar GIS remote sensing tadi. Siam Yubiotrope tentunya kita siap untuk membagi ilmunya. selama ini yang kami ajarkan ke SMK Geoinformatica. Lanjut. Kemudian ini yang resep dari PSMK tentunya kalau inovasinya teaching factory itu harus ada di sana. Model itu harus ada dijalankan. Jadi memang betul-betul ini suatu usaha yang produktif sehingga adik-adik bisa belajar langsung. satu contoh yang konkret salah satu mitra kami itu SMK Cibadak yang juga rupanya dulu juga dibina oleh Pak Direktur. Di sana itu awalnya mereka melihat bahwa masyarakat di sekitar petani di sekitarnya itu menanam lemon. Lemon. Lemon California. Tapi yang diambil oleh pembeli untuk dikirim ke supermarket itu hanya yang premium saja. Sedangkan yang grid 2-nya mau dilempar ke mana? Mau dilempar ke Cibadak siapa yang minum minum lemon? Misalnya ada yang mau minum lemon tea kayaknya waduh apa iya ya? Jadi akhirnya tersiasiakan. Oke SMK ini berimprovisasi diolah menjadi minuman apa namanya minuman lemon dan sekarang itu menjadi industri. Informasi terakhir omsetnya sudah 2 miliar per tahun. Dengan begitu sesuanya belajar gurunya juga belajar sekolahnya juga belajar dan sekarang itu menjadi mitra biotrope untuk mengajar teaching factory kemana-mana juga. Saya kira itu Mas Patria sebagai awal nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Lanjut. Ini konteks saya. Monggo saja kalau nanti akan konsultasi bisa dengan WA atau email-nya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.